Pak Safrin, ini kan sebetulnya banyak transportasi publik yang tidak di bawah Pemprov DKI Jakarta. Ini bagaimana koordinasinya, Pak? Termasuk juga misalkan anggutan-angkutan umum kecil ya, seperti angkot gitu yang mereka dimiliki secara pribadi gitu? Ya, baik. Jadi kami terus melakukan koordinasi dengan rekan-rekan organ dari DKI Jakarta. Dan seperti kita ketahui bahwa sebagaimana seruan Gubernur nomor 9 tentang penggunaan masker yang harus kita masifkan, kami juga melakukan koordinasi dan rekan-rekan dari operator angkutan umum mendukung penuh terhadap kebijakan ini. Bahkan kita sepakat untuk menerapkan penggunaan masker di angkutan umum ini mulai tanggal 12 April secara masif keseluruhannya. Dan Alhamdulillah, dari pantauan kami semuanya saat ini sudah mulai sadar menggunakan masker di angkutan umum. Ada beberapa, satu dua memang yang belum, tetapi karena kebijakannya baru akan efektif berlaku tanggal 12, sehingga kami masih batas menghimbau. Dan kemudian untuk penetapan pembatasan waktu operasional angkutan umum, kami juga terus intensifkan dengan rekan-rekan organda, karena perlu dipahami bahwa saat ini pun untuk layanan angkutan umum, itu mereka banyak yang tidak beroperasi karena memang demandnya sudah turun. Nah ini yang sekarang kami sedang kaji, kami detilkan, kami diskusikan, dan kemudian ini akan ditetapkan dalam peraturan gubernur. Demikian Mas Rudy.